Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama aku Reza dan oke teman-teman jadi di video kali ini aku bakalan bermain game manfaat lagi dan disini aku menemukan sebuah texture pack yang menurut aku cukup lumayan keren banget dan ringan cuy jadi apa texture pack ini temen-temen ya jadi texture pack ini adalah texture pack yang mirip seperti yang dipakai di server BPK SMP season 3 cuy ya jadi namanya tuh aku singkat cuy karena yang namanya rada-rada ngegas anjir jadi ya aku singkat aja lah ya kek disini tuh bukan bikinan aku temen-temen ya aku hanya nge showcase kalau kalian pengen texture pack ini kalian bisa cek aja di deskripsi video ini cuy disini kalian tonton video video ini dulu biar kalian paham jadi nanti itu ada kayak cara-cara untuk ngeganti-ganti armornya temen-temen so kita bakal langsung aja untuk ke video man showcase nya temen-temen enjoy video Oke guys jadi sini aku bakalan tunjukkan untuk cara gimana ngeganti armornya temen-temen ya jadi setelah kalian pasang texture packnya kalian klik aja ini lalu itu kalian klik ke digi yang di bawah ini cuy yang di bawah tanda ini ya yang ini temen-temen Nah setelah itu disini tuh ada tiga pilihan temen-temen yang pertama itu ada default yang kedua adalah custom 1 dan yang ketiga itu ada custom 2 cuy jadi yang default ini itu kayak texture pack bawaan dari Minecraft tapi hanya beberapa item custom yang dirubah temen-temen kalian bisa lihat aja sendiri temen-temen dan disini untuk custom 1 tonton custom 1 dan custom 2 itu berbeda untuk dari segi tools dan armornya temen-temen kita bakalan tunjukkan dulu untuk custom 1 dan nanti aku bakal juga tunjukkan untuk custom 2 tahun mungkin disini karena disini aku udah set ke custom 1 tadi cuy sebelum pasang ya jadi ya kita bakalan mensyokas untuk untuk custom 1 dulu temen-temen dan kita bakal langsung aja untuk kedalam wordnya cuy Oke teman-teman jadi sini aku udah di dalam word map showcase gitu teman-teman dan ya jadi disini untuk dari segi blog-blognya disini tuh masih default tadi Minecraft temen-temen ya tuh kalau ya kalau ya menurutku ini masih default semua sih ya masih default semua sih kayaknya ya untuk dari segi blognya temen-temen ya tuh untuk bagian trapdoor nya seperti ini ini masih default semuanya temen-temen bagian blognya ya Oke dan ya jadi disini itu yang diganti apa bang yang diganti yang pertama itu adalah UI nya cuy jadi UI nya ini sangat mirip sekali seperti yang dipakai di server PPK SMB cuy tuh keren banget temen-temen jadi untuk salah kerennya seperti ini cuy ya Wow gila ini yang di chestnya sih keren banget ini dan disini untuk enchanting tempelnya temen-temen tuh seperti yang kalian bisa lihat mungkin kalian kalau ngelihat live-live dari beberapa member mungkin tahu ya Oke untuk bagian UI-nya cuy jadi untuk UI nya disini itu itu dirubah temen-temen ya jadi ya dimiripin lah seperti yang ada di server PPK SMB cuy tuh dan disini aku udah siapin beberapa tools dan armor yang sudah dirubah temen-temen ya Oke jadi untuk custom satu disini untuk armornya seperti ini cuy nah mungkin kalian tahu ini armor siapa ya Oke kalau bisa komen di kolom komentar ini armor siapa cuy dan ya disini juga kalian bisa komen di kolom komentar ini armor siapa ya ya intinya kalian bisa komen aja untuk custom satu ini armornya siapa temen-temen oke dan disini untuk bagian tulus-tulus untuk bow nya juga dirubah temen-temen ya tuh dokonya keren banget temen dan sebenarnya masih default sih masih ya masih bukan default sih ya dirubah tapi mungkin untuk custom satu dan custom duanya tuh sama gitu loh tapi ngapain aku harus ini ya tadi cuy gapapalah dan sini crossbow juga cuy ini crossbow ini masih sama temen-temen untuk custom satu dan custom dua cuy kalau nggak salah ya aku juga lupa sih dan disini untuk shield shield ini tuh dirubah temen-temen ya untuk shield ini tuh dirubah untuk custom satu dan custom dua itu berbeda jadi nanti kalian dah lihat aja untuk custom duanya nanti ya Oke disini untuk X disini tuh juga dirubah temen-temen temen-temen ya ada beberapa tools juga isi yang dirubah coy sebentar aku bakalan tunjukkan ya terus nah ini temen-temen jadi mungkin kalian bisa lihat sendiri untuk bagian tulus-tulus itu ada yang dirubah dan ada yang tidak temen-temen ya dan disini ada kenapa aku ada jukebox karena ya mungkin disini aku bakal tunjukkan disini tuh ada tiga kaset yang didubah temen-temen aku enggak tahu ada lagi atau tidak ya oke aku bakal dengarkan yang ini tahu yang baru aku tahu ya tadi sini mungkin aku bakalan setting dulu ke setting Oke lalu itu ke audio lalu itu jukebox ini di fullin aja lah kelamaan Oke disini ya udah komil ya Oke disini aku bakalan coba dengerin Hai apa ini enjir Wow aku aku enggak tahu sih aku enggak tahu sih temen-temen itu apa ya Oke dan disini tuh ada lagi teman-teman tapi ya kalian bisa coba aja sendiri cuy karena aku enggak mau nyoba ya takutnya ya karena tuh rada-rada temen-temen tuh disini ada laku kematian ini lagunya ncs kalau nggak salah ya Hai tarik testel tuh cuy Oh ya ya bener aku lupa judulnya apa ya WN shot kalau nggak salah ya kalau bisa komen temen-temen ya kalau nggak salah itu sih Oke temen-temen jadi untuk custom 1 seperti ini ya jadi ya dan disini juga temen-temen untuk pewaraan wordnya disini aku suka banget cuy jadi kayak lebih hijau itu dan dipadukan dengan awan yang dikasih gop map yang realistik cuy jadi ya menurut aku cukup lumayan mirip banget untuk tesur pack ini temen-temen ya tuh ini keren banget loh gila ya Wow keren banget temen-temen dan mungkin kita bakal let's go aja untuk ke custom 2 nya temen-temen ya Oke temen-temen jadi disini aku udah di custom 2 ya dan ya untuk saranku cuy jadi kalau kalian setelah pindah ke pindahkan custom nya temen-temen jadi kalian keluar aja dulu dari game Minecraft nya temen-temen dan lalu itu kalian masuk lagi cuy ke gamenya ya biar apa biar tesur packnya itu bisa kereples dengan sempurna cuy jadi tidak ada masalah atau kesalahan atau begitu jadi biar tesur packnya itu bisa kereples atau keganti dengan benar cuy dan ya jadi disini untuk custom 2 ya untuk armornya itu beda lagi temen-temen ya mungkin kalian pada tahu ini armornya siapa temen-temen ya dan ya mungkin kalian tahu lah ya kalau bisa komen di kolom komentar ini armornya siapa cuy dan untuk kini juga masih sama tuh kan yang seperti yang bilang tadi itu sebenarnya masih sama dan ngapain aku taruh sini gitu loh kan ya dan disini untuk bow disitu keganti temen-temen ya jadi ya mungkin ini punya cukup lumayan keren banget menurut aku temen-temen mungkin aku bakalan coba ambil dulu ya bow nah untuk bow nya seperti ini temen-temen aku bakalan coba bau gila keren banget temen-temen ya untuk bagian bow nya cuy wow gila keren banget temen-temen dan disini untuk crossbow disini itu masih sama sebenarnya cuy dan juga ngapain aku taruh sini gitu loh kan oke dan disini seperti yang aku bilang tadi temen-temen jadi di custom 1 dan custom 2 itu berbeda cuy ya jadi disini itu untuk shieldnya dirubah temen-temen tuh untuk shieldnya menurut aku cukup lumayan keren banget untuk di custom 2 cuy ya dan mungkin kalian tahu ini shield siapa ya dan disini untuk bagian X juga dirubah cuy tuh keren banget sih dan disini juga untuk lagunya mungkin nggak dirubah sih mungkin dari judulnya juga masih sama Oh enggak Oh judulnya itu beda temen-temen ya untuk penulisan judulnya itu beda dan disini itu masih sama tapi nggak tahu untuk lagunya mungkin masih sama sih Oh iya sih mungkin untuk lagunya masih sama atau nomor jadi aku nggak bakal coba lagi ya mungkin masih sama untuk soundnya dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini temen-temen temen-temen dan kalau kalian pengen tesur pake nih kalian bisa cek aja di deskripsi temen-temen dan kalian tinggal download aja cuy dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya temen-temen karena banyak dari kalian yang belum klik tombol subscribe-nya temen-temen suka nontonin tapi belum subscribe Wow parah tapi dan jangan lupa follow Instagram aku temen-temen dan kita akan bertemu lagi di lain hari teman-teman Bella hai 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 champions Sub indo by broth3rmax